Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Kali ini saya pandang perlu untuk menjelaskan Terkait pertemuan saya dengan Habib Lutfi bin Yahya Beliau dua kali akhir-akhir ini ke Banten Yang pertama di acara Haul Sultan Maulana Yusuf di Serang Dan saat itu saya sebagai ketua panitia Haul Sultan Maulana Yusuf Kemudian yang kedua beliau Tosyah di Masjid Raya Al-Bantani KP3B Dalam rangka hut Bayangkara ke-77 Ya beberapa minggu yang lalu Dan pertemuan dua kali ini saya dengan Habib Lutfi bin Yahya Rupanya banyak menimbulkan pendapat-pendapat dugaan-dugaan Ada yang benar Ada yang sangat salah Dan bahkan Tidak sesuai Lebih kepada hok Narasi-narasi yang Tidak nyambung Cekurang batu Nantunya rambung Dararia Komen Nanti mikir Pertemuan saya dengan Habib Lutfi bin Yahya dua kali itu Pertama itu murni acara Haul Sultan Maulana Yusuf Bukan acara politik Dan bukan acara nasab Tidak ada pembahasan nasab sedikit pun Artinya Antara saya dengan Habib Lutfi Sebelum beliau Tosiyah Tidak ada Ya Jadi saya Dengan beliau tidak Pernah berbicara Tentang ngebahas nasab Ya tidak ada Kecuali setelahnya beliau Tosiyah Ada beliau menjelaskan nasab Sultan Maulana Yusuf Sampai ke Sunan Gunung Jati Sampai ke leluhurnya Tapi sebelumnya Saya Tidak pernah ngebahas Nasab Yang sedang Polemik di saat ini Tidak ada Begitu juga ketika Pertemuan kedua di KP3B Khutbayangkara Intinya saya dengan Habib Lutfi Belum pernah Ngebahas nasab Akhir-akhir ini Di saat Adanya polemik Tentang nasab Belum pernah Dan tidak juga Pembahasan Politik Tidak ada Jadi salah besar Kalau ada orang yang Menafirkan yang lain Dan saya Dengan Habib Lutfi Bin Yahya Bukan hanya Kenal saat ini Saya Kenal Dengan beliau Dan insya Allah Katakanlah akrab Dengan beliau ini Semenjak tahun 2018 Apalagi tahun 2019 Itu lebih sering Bertemu Ya Dan itu Acara Acara khusus Kebangsaan Setiap saya Perteman dengan beliau Di panggung Itu Selalu acara Khusus kebangsaan Untuk Indonesia Untuk Merah Putih Kedaulatan negara Bekul Indonesia Untuk Pancasila Untuk Bineka Tunggal Ika Untuk penguatan Pemarok Penguatan rakyat Agar Indonesia Tetap jaya Aman Sejahtera Tidak dirong-rong Dari dalam Maupun dari luar Hanya itu Berteman saya Dengan beliau Dan Banyak orang Salah Tafsir Menafsirkan Perteman saya Dengan Habib Lutfi Bin Yahya Ini Dan Ada yang Menyalahkan Menafsirkan Dan salah Sikap saya Terhadap beliau Katanya Di depan Maupun di belakang Ini lucu sekali Orang Nanti Nanti Dia Menyinyir Begini ya Sikap saya Ke Habib Lutfi Bin Yahya Baik itu Baik di depan Maupun di belakang Bukan karena Ada terkait Tentang Nasab Bukan Jauh sekali Gak ada Gak ada pengaruhnya Bagi saya Kaitan Nasab Yang sekarang Yang polemik ini Nasab Baalawi Yang sedang Dipersoalkan Gak ada kaitannya Sama sekali Sikap saya Kepada Habib Lutfi Bin Yahya Dari dulu Sama sekarang Sama Gak ada ruahnya Pertanyaannya Kenapa saya Beri sikap baik Hormat Ya Cium tangan Ya Rasulullah Yang menganjurkan kok Nabi yang menganjurkan Kepada kita Kepada saya Pertama Agar menghormati Orang yang lebih tua Usianya Usia Habib Lutfi itu Jauh Di atas saya Yang kedua Harus menghormati Ilmunya Yang ulama Ahli Torekoh Musyid Ilmu beliau Sangat jauh Di atas saya Saya tidak ada apa-apanya Maka saya harus Hormat Yang ketiga Saya harus menghormati Ahlaknya Ahlak beliau Luar biasa Kawadu Sopan Ramah Ya Supel Kepada siapapun Baik Tidak pernah mencasi maki Ya Tidak sombong Tidak angkuh Tidak takabur Tidak ngagung-ngagungkan diri Tidak Tengaleng-ngalem dewek Cekorang Banten Maka saya harus Memuliakannya Karena ahlaknya Yang selanjutnya Kempatnya Beliau Beramaliyah yang soleh Beliau ahli tarekat Beliau ahli sodakoh Beliau pencinta wali Pencinta umat islam Dan beliau Adalah salah satu Ahli Torekoh ulama Yang Menjaga NKRI Menjaga Merah Putih Nasionalis Dan beliau Selalu mendoakan umat Nah itulah Amal yang Sehingga saya Harus menghormatinya Empat hal itu Jadi saya Hormat kepada beliau Di depan Di belakang Bukan hanya saat ini Dari tahun 2018 Apalagi 2019 Sering bertemu di panggung Saya bertemu di panggung Dengan Habib Lutfi bin Jahaya Selalu urusan-urusan Untuk nasional Untuk nasionalis Untuk negara Untuk Merah Putih Untuk keamanan Bangsa dan negara Beristigosa Bersualawat Bersama-sama Untuk Merah Putih Untuk Pancasila Bineka Tunggal Ika Agar rakyat Sejahtera aman Agar Umaro Dengan ulama Harmonis Agar TNI Polri Makin kuat Makin harmonis Agar rakyat Tidak dipecah belah Tidak pecah belah Agar Indonesia Tidak Dihancurkan Dari dalam Maupun dari luar Itu bersamaannya Tujuannya sama Ya Jangan mengira Saya Hormat kepada beliau Di depan Atau di belakang Itu karena urusan Nasem Tidak ada Perlu dicatat ya Saya dengan Habib Luthi Bin Yahya Belum pernah Ngebahas sedikit pun Tentang Polemik Nasab Yang sekarang terjadi Belum pernah saya Belum pernah Sedikit pun Belum pernah Ya Baik Kumpunya di Mesos Di WA Ataupun di darat Belum pernah Apalagi ini Akhir-akhir ini Dua kali pertemuan saya Dengan beliau Belum pernah Ngebahas tentang Polemik Nasab Secara pribadi Belum pernah Jadi sekali lagi Saya tekankan Kenapa saya Berisikap baik ke Habib Luthi Bin Yahya Tidak ada Kaitan dengan Polemik Nasab Gak ada Sama sekali Gak ada Gak sama sekali Ya Tadi itu Empat perkara Yang menjadikan saya Cium tangan Hormat kepada beliau Di depan Maupun di belakang Dan saya akan Selalu hormat Dan hormat Kepada siapapun Jika Di antaranya Ada empat Kreat Kriteria tadi Di orang tersebut Saya akan hormat Pasti saya akan hormat Sikap saya akan sama Seperti saya Sikapnya kepada Habib Luthi Bin Yahya Kalau ada Empat kriteria Di orang tersebut Ya Yang pertama Usianya lebih tua Yang kedua Ilmunya Lebih tinggi Daripada saya Yang ketiga Ahlaknya Sangat mulia Ya Karimah Baik Yang keempat Amaliyahnya Soleh NKRI Nasionalis Selain banyak Amaliyah yang Soleh Dia juga NKRI Nasionalis Ya Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia Pancasila Bindika Tunggal Ika Ada empat Poin Di orang tersebut Saya akan hormat Di depan Maupun di belakang Ya Siapapun dia Saya tidak pernah Memandang Nasabnya Bersambung Ke Rasul Atau tidak Nggak peduli Saya tentang Nasab Saya tidak melihat Dia itu orang mana Tidak melihat Jubahnya Tidak Tidak melihat Pakaiannya Tidak melihat Gelarnya Tidak Yang saya lihat Ada dan tidak Yang empat perkara Tadi Ya Sebaliknya Sekalipun Umpahnya Orang tersebut Bergelar Habib Dan Atau orang tersebut Umpahnya Bernasab Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Tetapi Dia tidak Berilmu Kemudian Ditambah Udhamah Tidak Berilmu Tidak Berakhlak Tidak Beradab Memecaplah Indonesia Berpotensi Untuk Menghancurkan Indonesia Merubah Pancasila Songong Sombong Arogan Aku Ngaku diri Paling mulia Paling hebat Ngejual Syariat Islam Ngejual Nabi Muhammad Ngejual Duriat Nabi Muhammad Ngejual Revolusi Ahlak Revolumental Ngejual Jihad Ngejual Takbir Tetapi Ahlaknya Songong Ahlaknya Buruk Anjing Babi Setan Bangsat Sedikitpun Saya tidak akan Hormat Baik di depan Maupun di belakang Dengarkan ya Sedikitpun Sekalipun Dia habib Sekalipun Dia pakai jubah Sekalipun Dia serjana Jika itu Ada disitu Saya tidak akan Pernah Hormat Saya tidak akan Pernah Memuliakannya Menghargai Iya Tapi Memuliakan Tidak akan Ada Dengar Dengar ya Jelas sekali Jelas Jelas nih Belum jelas Saya jelaskan nih Saya Yusuf Hanya akan Menghormati Takdim Terhadap Orang satu Yang lebih tua Dari saya Dibarengi Dia berilmu Berakhlak Dan dia Beramaliyah Soleh Kemudian Dia Nasionalis Rekat Persatuan Pancasilais Tidak Pemacablah Umat Dan Bangsa Dan dia Merkatkan Antara Hubungan Rakyat Dengan Umaro Umaro Dengan Umaro TNI Dan Pori Tidak Pancasilais Maka Saya akan Hormat Kepadanya Di depan Di belakang Baik Dia bernasab Rasul Ataupun Tidak Sekalipun Dia anak Tukang Beca Sekalipun Dia Keturunan Vil'aun Keturunan Abu Lahab Jika ada Empat Itu Saya akan Hormat Di depan Dan Di belakang Sebaliknya Sekalipun Dia itu Turunan Takbir Ngomong Saryat Islam Ngomong Ngomong Ahlak Ngomong Agama Ngomong Jihad Tapi Ahlaknya Ancur Ahlaknya Itu Merusak Persatuan Omongannya Menghina Sombong Takabur Ulah Harap Aing Hormati Diharap Atau Diburi Mohal Ya 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 Diharap Diburi Aing Menghormati Siapapun Dia Ya Beres kan Mudah-mudahan Dibisa Paham Nih Ulah Karep Dewek Baya Dia Ngan Nafsi Menaskan Hubungan Aing Habib Lutih Darah Ria Baik Ngarang Baya Nges Ulah Ngomong Diburi Dia Datang Keponok Aing Ngomong Diburi Baya Dia Assalamualaikum